Intro Ada berbagai jenis senjata yang digunakan dalam peperangan Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya Beberapa jenis senjata dirancang untuk digunakan pada target spesifik Sehingga tidak bisa digunakan pada target lainnya Di antara berbagai jenis senjata tersebut Jenis senjata apa yang paling mematikan? Dalam video ini kita akan membahas apa jenis senjata yang paling mematikan Dalam arti banyak menewaskan musuh dalam perang Sebelumnya perlu difahami disini bahwa maksud dari paling mematikan Adalah catatan jumlah korban tewas yang disebabkan oleh senjata tersebut Pada perang-perang yang sudah terjadi Maksudnya korban yang dihasilkan oleh suatu jenis senjata Tidak selalu berbanding lurus dengan kedahsyatan senjata tersebut Misalnya kita bandingkan antara senjata apiringan seperti senapan dan pistol Dengan bom atom Jelas bom atom jauh lebih mematikan Tetapi dalam perang dunia kedua Bom atom dalam tanda kutip hanya memakan korban sebanyak 226 ribu orang Tetapi senjata apiringan menyebabkan jutaan kematian selama perang dunia kedua Ini berarti selama perang dunia kedua Senjata apiringan menyebabkan jauh lebih banyak kematian Sampai disini semoga bisa difahami Jadi apa senjata yang paling mematikan Hingga saat ini jawaban singkatnya adalah Artileri Ya artileri lebih banyak menewaskan musuh dalam sebagian besar peperangan Pada perang dunia pertama, 60% korban tewas dalam pertempuran diakibatkan oleh tembakan artileri Ini termasuk diantaranya howitzer dan mortir Perang dunia pertama menewaskan sekitar 22 juta orang Jumlah yang tewas dalam pertempuran dan akibat tembakan senjata sekitar 8 juta orang Ini artinya artileri menyumbang sekitar 4,8 juta kematian Kematian ini bisa akibat ledakan langsung Terkena pecahan ledakan peluru artileri Maupun tertimpa reruntuhan gedung yang dihancurkan artileri Artileri mulai memainkan peranan penting dalam hal menewaskan musuh Sejak pertengahan abad ke-18 Antara tahun 1770-an sampai 1850 Separuh korban tewas dalam perang di Eropa disebabkan oleh tembakan artileri Namun, sejak tahun 1850-an Dengan perkembangnya akurasi, jangkauan tembak dan kecepatan tembak senapan Kedudukan artileri sebagai penyebab kematian musuh terbanyak ini Diambil alih oleh senjata ringan Pada Perang Saudara Amerika tahun 1860-an Sebagian besar korban tewas dalam pertempuran disebabkan oleh peluru senapan Hal ini juga terjadi pada beberapa perang-perang di Eropa Tetapi, kondisi ini berubah lagi pada Perang Dunia Pertama Di Perang Dunia Pertama Terjadi strategi perang parit yang panjang dan melelahkan Masing-masing pihak berlindung dan pertahan dalam parit-parit pertahanan mereka Dalam kondisi ini, senjata api ringan tidak bisa berbuat banyak Disinilah artileri kembali mengambil peran Parit-parit pertahanan musuh dihujani dengan artileri Foto ini menunjukkan betapa banyaknya tembakan artileri yang dihujankan pada sebuah parit pertahanan Selama Perang Dunia Pertama Diperkirakan sebanyak 1,5 miliar peluru artileri ditembakkan di front barat Eropa Hal inilah yang menyebabkan artileri menimbulkan korban tewas yang paling banyak 60% korban tewas akibat senjata dalam Perang Dunia Pertama disebabkan oleh artileri Hal yang hampir sama juga terjadi di Perang Dunia Kedua Angka kematian akibat artileri juga sekitar 60% Bahkan jumlah totalnya meningkat Perinciannya, di medan Perang Eropa korban akibat artileri sebanyak 64% Di palakan Mediterania, persentasenya 69% Dan di Pasifik, angkanya 47% Sedangkan persentase kematian akibat senjata api ringan Misalnya senapan, pistol atau senapan mesin Angkanya antara 14-30% Di Mediterania 14%, Eropa 23%, dan Pasifik 30,7% Sisanya sekitar 10-15% Disebabkan oleh senjata lainnya Misalnya serangan udara, tank, ranjau darat, senjata pembakar, dan lain-lain Karena perannya yang signifikan dalam dua perang dunia tersebut Artileri dijuluki sebagai The King of Battle Rajanya pertempuran Prajurit artileri memang tidak terlihat heroik Menembak hanya berdasarkan koordinat pada posisi musuh yang tidak terlihat Ini berbeda dengan prajurit infanteri yang menyerbu dengan gagah berani di medan tempur Namun, dengan volume tembakan yang sangat banyak Dan terus-menerus membombardir musuh selama berhari-hari Bahkan berminggu-minggu Artileri mampu mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak pada musuh Peran artileri terus bertahan dalam berbagai pertempuran pasca perang dunia kedua Dalam perang Korea, 59% tentara Amerika yang tewas Diakibatkan oleh serangan artileri Ini artinya, lebih dari separuh kematian disebabkan oleh artileri Hal yang berbeda terjadi di perang Vietnam Di perang Vietnam, sebagian besar korban tewas di pihak tentara Amerika Disebabkan oleh tembakan senjata ringan Hal ini karena Viet Cong banyak menggunakan taktik gerilya Meskipun demikian, persentase kematian akibat artileri masih relatif signifikan Yakni di angka 36% Dalam perang Iran-Irak, artileri juga memegang peranan penting Dalam perang selama hampir 8 tahun itu Iran dan Irak saling adu tembak menggunakan artileri berat Sebagian besar korban juga diakibatkan oleh artileri Dengan pengalaman 8 tahun perang dengan Iran Irak memiliki keunggulan dalam kekuatan artileri Maka, dalam perang teluk, Amerika mengambil langkah dengan menguasai supremasi udara Serangan ke Irak dibuka dengan pengeboman oleh pesawat-pesawat siluman, pesawat tempur, dan pesawat pembom Juga dengan serangan presisi tinggi oleh rudal-rudal jelajah Kekuatan artileri Irak dihancurkan dari udara Barulah pasukan darat maju tanpa takut dihujani artileri Sebagian besar korban di pihak Irak diakibatkan oleh serangan udara Sejak saat itu, serangan udara lebih menjadi pilihan bagi negara-negara maju Hal ini karena pertempuran yang terjadi sebagian besar adalah konflik sekala kecil Dan bukan perang terbuka antar dua negara Serangan udara dengan bom presisi tinggi diharapkan bisa mengurangi kolateral damage Atau korban sipil akibat serangan Pilihan serangan udara ini misalnya dilakukan pada serangan Amerika ke Afganistan dan Irak Juga pemboman oleh NATO ke Zyukoslavia Namun, dalam perang Ukraina terkini, artileri kembali tampil ke permukaan Di era teknologi pesawat tempur siluman, rudal jelajah, dan tron-tron bersenjata Jalannya pertempuran justru kembali mirip era perang dunia Dengan parit-parit pertahanan dan hujan artileri Pihak yang bertempur sepertinya ragu menggunakan pesawat-pesawat tempur tercanggihnya Karena pihak lawan memiliki counter-measure dan counter-counter-measure Jangan sampai kehilangan aset pesawat tempur canggih Yang jika hancur, butuh waktu lama untuk menggantikannya Padahal, aset ini mungkin lebih dibutuhkan di masa depan Tron-tron bersenjata maupun loitering munition Meskipun video-video serangannya banyak bermunculan di sosial media Namun, dari segi jumlah korban, presentasinya relatif kecil Dron-tron ini memang sangat efektif menghancurkan kendaraan tempur Artileri, bahkan sistem pertahanan udara musuh Tetapi, kalau dilihat dari jumlah korban personil Yang mendapatkan jumlah paling banyak adalah artileri Ini karena serangan artileri sebagian besar tidak terekam kamera Berbeda dengan serangan drone atau serangan udara Yang hampir selalu terekam dan terpublikasi Karena drone-tron pesawat pembom dilengkapi dengan kamera Hingga saat ini, diperkirakan 70% korban tewas dalam pertempuran di Ukraina Adalah akibat artileri Kedua belah pihak menembakkan artileri dalam jumlah yang sangat banyak Menteri pertahanan Ukraina menyebut bahwa Ukraina Rata-rata menembakkan 110.000 peluru artileri kaliber 105 mm dalam satu bulan Dan mereka memiliki kemampuan untuk menembak sebanyak 594.000 putir per bulan Jika amunisi tersebut disediakan oleh negara pendukungnya Karena itu, Ukraina meminta suplai 250.000 putir peluru artileri per bulan dari Uni Eropa Sisanya akan diminta dari Amerika Padahal saat ini Amerika hanya bisa memproduksi 24.000 per bulan Dan Uni Eropa antara 30.000-50.000 putir per bulan Rusia sendiri menembakkan sekitar 20.000 peluru artileri per hari Atau sekitar 600.000 per bulan Namun, jumlah ini menurun karena suplai amunisi Rusia Sebagian besar harus diproduksi sendiri Banyaknya jumlah tembakan inilah yang menyebabkan persentase kematian yang tinggi akibat artileri Apalagi, artileri di masa modern ini jauh lebih efektif Karena seringkali dikombinasikan dengan teknologi drone Drone pengintai memantau secara real time titik sasaran tembakan Jika tembakan melenceng, kru artileri dapat langsung mengetahuinya dan melakukan koreksi Jika ditotal seluruh kurban tewas sejak perang dunia pertama hingga saat ini Maka, jenis senjata yang paling banyak memakan kurban dalam perang adalah artileri Namun, tidak menutup kemungkinan ini akan berubah di masa depan Karena bentuk, medan, dan segala peperangan bisa berubah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!